Intro Karoma Habib Hussein bin Abu Bakar Al Idrus Atau dikenal dengan Habib Luar Batang Cukup populer di kalangan pecinta ulama dan ahli baik nabi Beliau adalah ulama besar yang mencapai derajat waliullah Keharuman nama beliau selalu dikenang umat muslim Terutama para pecinta ulama Karena jatahnya mendebarkan dakwah Islam di Tanah Betawi Atau dulunya Patapia Pada abad ke-8 Masihi Bahkan hingga kini Makam dan masjid peninggalan beliau di Kampung Luar Batang, Jakarta Utara Tak pernah sepi dari penjara Bagi masyarakat muslim Indonesia, khususnya warga Jakarta sekitarnya Makam Keramat Luar Batang merupakan salah satu tujuan wisata religi Para ulama dan habaib juga sering bersejarah ke makam tersebut Ada beberapa karomah Habib Hussein Luar Batang yang cukup populer Karomah adalah kejadian luar biasa pada seseorang waliullah Karomah merupakan anugerah Allah kepada orang-orang soleh Karena ketakwaannya Habib Hussein bin Abu Bakar Al Idrus lahir di Mikoop Dekat Hazam, sebuah desa di Mataramaut, Yaman Sekitar 3 abad silam Tidak ada riwayat pasti tentang tanggal kelahirannya Pada usia 11 tahun, beliau ditinggal wafat oleh ayahnya Habib Hussein wafat pada hari Kamis tanggal 17 Ramadhan 1169 Hijriah Atau bertepatan 27 Juni 1756 Masai Pada masa kecilnya, beliau diasuh oleh seorang ibu Yang menabukahinya dari hasil pekerjaan sebagai pemintal benang Habib Hussein hidup dalam kesederhanaan Sebelum Habib Hussein hijrah ke Tanah Jawa Beliau terlebih dulu tinggah ke India Di sebuah daerah bernama Surati Atau lebih dikenal Gurajat Beliau pernah menimba ilmu kepada Utbil Irsyad Imam Abdullah bin Hawi Al Haddad Menurut keterangan Habib Ali bin Hussein Al Atas Dalam kitabnya Tahajul Arashi Mengatakan bahwa Habib Hussein Al Idrus Sebelumnya hijrah ke Indonesia Beliau telah mendapatkan mandat kepercayaan dari guru beliau Habib Abdullah bin Hawi Al Haddad Untuk menebarkan dakwah Islam Beliau hijrah dari Madramaut ke India dan Asia Timur Kemudian sampai di Pulau Jawa Tepatnya di Pelabuhan Sunda Kelapa Setibanya di Pelabuhan Sunda Kelapa Beliau diusir oleh penjajah Belanda Akhirnya dengan bantuan para muhibin Di malam hari dengan menggunakan tekoci Beliau tiba kembali di Pelabuhan Sunda Kelapa Habib Hussein luar batang kemudian bertakwah di Tanah Betawi Namun saat itu Belanda sangat sensitif kepada para ulama Karena di Sunda Kelapa masih ada bekas-bekas pertempuran Sunda Kelapa Di bawah pimpinan Sunan Gunung Jati Al-Imam Syarif Hidayatullah dan Fatahillah Sehingga penjagaannya sangat ketat Habib Hussein Al Idrus pun dicurigai sebagai pemberontak Dan akhirnya dimasukkan ke dalam penjara yang berada di sekitar glodok Kisah Habib Hussein Al Idrus dalam berdakwah sangat luar biasa Salah satu karomah beliau di pagi hari berada di dalam penjara Menjelang maghrib tidak ada di dalam penjara Ajaibnya beliau sedang menyampaikan dakwah di musolah dan masjid-masjid Sehingga membuat takut para sipil penjara Akhirnya kepala sipil penjara meminta agar Habib Hussein keluar saja dari dalam penjara Namun beliau menolaknya Hingga akhirnya seiring waktu beliau bebas dari penjara Berikut tujuh karomah Habib Hussein luar batang Karomah yang pertama menjadi mesin pemintal benang Pada masa mudanya di tanah kelahirannya Atramau Siaman Habib Hussein belajar kepada seorang ulama besar di kampung kelahirannya Pada hari-hari libur ia pulang untuk menyambangi ibunya Pada suatu hari ketika berada di rumahnya Ibunda Habib Hussein meminta tolong agar ia bersedia membantu Mengerjakan pintalan benang yang ada di gudang Habib Hussein segera menyanggupi Dan ia segera ke gudang untuk mengerjakan apa yang diperintah ibunya Makan malam juga telah disediakan menjelang pagi hari Ibu Hussein membuka pintu gudang Ia sangat heran karena makanan yang disediakan masih utuh belum dimakan Hussein Selanjutnya ibunya kaget melihat hasil pintalan benang segitu banyaknya Sang ibu terjengang melihat kejadian ini Dalam benaknya terpikir bagaimana mungkin hasil pemintalan benang yang seharusnya dikerjakan dalam beberapa hari Malah hanya dikerjakan kurang dari semalam Padahal Habib Hussein dijumpai dalam keadaan tidur pulas di sudut gudang Kejadian ini oleh Ibunda diceritakan kepada guru Torikoh yang membimbingnya Habib Hussein Mendengar cerita itu maka ia bertakbir sambil berucap Sungguh Allah berkehendak pada anakmu Untuk diperolehnya rajat yang besar di sisinya Hendaklah ibu berbesar hati dan jangan bertindak keras kepadanya Rahasiakanlah segala sesuatu yang terjadi pada anakmu Aroma yang kedua menolong warga Gujarat dari bencana kekeringan Ketika hijrah di Gujarat, Yaman Habib Hussein singgah di daratan India Tepatnya disurati atau lebih dikenal Gujarat Kehidupan kota tersebut sebagai ikan kota mati karena dilanda kekeringan dan wabah polera Kedatangan Habib Hussein di daerah itu disambut oleh setua adat setempat Kemudian beliau dibawa kepada kepala wilayah serta beberapa penasehat paranormal Masyarakat setempat sangat mengharapkan orang yang dapat menolong mereka keluar dari bencana kekeringan itu Habib Hussein menyanggupi bahwa dengan pertolongan Allah Ia akan membantu negeri ini menjadi daerah yang sumur Akan tetapi syaratnya mereka mengucapkan dua kalimat syahadat dan menerima Islam sebagai agamanya Ada kisah menarik Habib Hussein meminta mereka membuat sumur dan sebuah kolam Setelah sumur tergali kemudian beliau mengajak para penduduk menengahkan tangan Sepertika itu turunlah hujan yang sangat ras memenuhi sumur itu Atas izin Allah subhanahu wa ta'ala hujan turun sangat lebat membasahi seluruh daratan yang pandut Sejak itu pula tanah yang kering berubah menjadi sumur Warga yang terserang wabah penyakit pun sembuh setelah mandik di kolam tersebut Kota yang dahulunya mati kini berangsur makmur dan masyarakatnya hidup sejahtera Banyak warga berbondong-bondong belajar agama Islam Habib Hussein ketika itu masih sangat muda diperkirakan usianya 25 tahun Nah romah yang ketiga melindungi tawanan hingga masuk Islam Dari bujarat India Habib Hussein melanjutkan hijrahnya ke Asia Tenggara Untuk mendebarkan dakwah Islam Beliau menuju pulau Jawa dan menetap di tanah Batavia atau yang dikenal sekarang dengan Jakarta Pada masa itu Jakarta dalam jajahan pemerintah POC Belanda Pada suatu malam Habib Hussein dikejutkan oleh kedatangan seseorang yang berlari mencari perlindungan Karena dikejar tentara POC Dengan pakaian basah kuyuk ia meminta perlindungan karena akan dihukum mati Ia adalah tawanan dari sebuah kapal dagang Sionghoa Esok harinya datanglah pasukan berkuda POC ke kediaman Habib Hussein untuk menangkap tawanan itu Namun beliau menolak melepaskan tawanan itu sambil berkata Aku akan melindungi tawanan ini dan aku adalah jaminannya Rupanya ucapan itu membuat pasukan POC ketakutan Semua menudukan kepala dan akhirnya pergi Sedangkan tawanan Sionghoa itu berterima kasih kepada Habib Hussein Hingga akhirnya ia memeluk Islam Karomah yang keempat menjadi imam di penjara Dalam waktu yang singkat banyak orang datang belajar Islam ke rumah Habib Hussein Banyaknya warga yang datang membuat penguasa POC khawatir akan keamanan Akhirnya Habib Hussein berserta beberapa pengikut utamanya Ditangkap dan dimasukkan ke penjara gelodok Bangunan penjara itu juga dikenal dengan sebutan Seksi 2 Rupanya dalam tahanan Habib Hussein ditempatkan dalam kamar terpisah dan ruangan yang sempit Sedangkan pengikutnya ditempatkan di ruangan yang besar bersama tahanan yang lain Polisi penjara dibuat terheran-heran karena di tengah malam melihat Habib Hussein menjadi imam di ruangan yang besar Memimpin sholat bersama para pengikutnya Hingga menjelang subuh masyarakat di luar pun ikut bermakmum Anehnya dalam waktu bersamaan pula Polisi penjara melihat Habib Hussein tidur nyenyak di kamar ruangan yang sempit itu dalam keadaan tetap terkunci Kejadian itu menjadi buah bibir di kalangan pemerintah VOC Dengan segala pertimbangan Akhirnya pemerintah Belanda meminta maaf atas penahanan beliau Akhirnya Habib Hussein beserta semua pengikutnya dibebaskan dari tahanan Karomah yang kelima Peramal sinyo Belanda menjadi gubernur Pada suatu hari Habib Hussein ditemani seorang mu'alak Tionghoa yang telah berubah nama Abdul Qadir Duduk berseduh di daerah Gambir Ketika mereka beristirahat lewatlah seorang sinyo atau anak Belanda di masa kolonial Mendekat ke Habib Hussein Seketika Habib Hussein menghentakkan tangannya ke dada anak Belanda tersebut Si sinyo kaget dan berlari ke arah pembantunya Dengan cepat Habib Hussein meminta temannya untuk menghampiri pembantu anak Belanda itu Untuk menyampaikan pesan agar disampaikan kepada majikannya Bahwa kelak anak ini akan menjadi seorang pembesar di negeri ini Seiring berjalannya waktu Anak Belanda itu melanjutkan sekolah tinggi di negeri Belanda Kemudian setelah lulus ia dipercaya Dan diangkat menjadi Gubernur Batavia Ramalan Habib Hussein menjadi kenyataan Karomah yang ke-6 Hadiah uang dibuang ke laut hingga sampai kepada ibunya Gubernur Batavia Yang pada mata kecil Pernah diramal Habib Hussein Akan menjadi orang besar di negeri ini Ternyata benar adanya Rupanya Gubernur muda itu menerima wasiat dari ayahnya Agar ia membalas budi dan tidak melupakan jasa Habib Hussein Akhirnya Gubernur Batavia menghadiahkan beberapa karung uang kepada Habib Hussein Uang itu diterimanya namun beliau membuangnya ke laut Setiap menerima uang dari sang Gubernur Habib Hussein selalu membuangnya ke laut Gubernur yang memberi uang menjadi penataran dan akhirnya bertanya Mengapa uang pemberiannya selalu dibuang ke laut Habib Hussein menjawab bahwa uang itu dikirim untuk ibunya di Yaman Gubernur itu pun makin dibuat penataran Ia memerintahkan penyelam untuk mencari karung uang yang dibuang ke laut Tak satu keping uang pun ditemukan Selanjutnya Gubernur Batavia berupaya untuk membuktikan kebenaran ucapan Habib Hussein itu Ia mengutus seorang ajudan ke Yaman untuk bertemu dengan menanyakannya kepada ibu Habib Hussein Sekembalinya dari Yaman, ajudan Gubernur melaporkan bahwa benar adanya Ibu Habib Hussein telah menerima sejumlah uang yang dibuang ke laut itu pada hari dan tanggal yang sama Taromah yang setuju Keberkahan Kampung Luar Patang Gubernur Batavia sangat perhatian kepada Habib Hussein Ia pun menanyakan apa keinginan Habib Hussein Dijawab oleh beliau Saya tidak mengharapkan apapun dari Tuhan Akan tetapi Gubernur itu sangat bijak Ia menghadiahkan semidang tanah di Kampung Baru Sebagai tempat tinggal dan peristirahatan yang terakhir Habib Hussein meninggal dunia pada hari Kamis tanggal 17 Ramadhan 1169 atau bertepatan tanggal 27 Juni 1756 Mb Sesuai peraturan pada masa itu Bahwa setiap orang asing harus dikuburkan di pemakaman khusus yang terletak di Tanah Abang Sebagai mana layaknya Jenazah Habib Hussein diutung dengan keranda Ternyata sesampainya di perkuburan Jenazah Habib Hussein tidak ditemukan di dalam keranda Ajaibnya Jenazah Habib Hussein kembali berada di tempat tinggalnya temula Pengantaran jenazah mencoba kembali mengusung jenazah Habib Hussein ke perkuburan yang dimaksud Namun jenazah Habib Hussein tetap saja berada di tempat tinggal temula Akhirnya pada pengantar jenazah memahami dan berpakat untuk memakamkan jenazah Habib Hussein dikediamannya sendiri Kemudian orang-orang menyebutnya Kampung Baru Luar Batang Dan kini dikenal sebagai Kampung Luar Batang Untuk diketahui Semasa hidupnya beliau pernah melanjutkan perjalanan dakwahnya ke Ciripon Dalam perjalanan dakwahnya itu Beliau menikahi dengan seorang syarifah dari Marga bin Yahya Bernama Aminah Kemudian melarikan diri seorang putri yang diberi nama Fatimah Syarifah Fatimah binti Hussein Abu Bakar Al Idrus Kemudian dinikahkan dengan Syait Toha bin Yahya Yang diakui kealimannya Beliau menjadi guru para Sultan Adipati dan Senopati di wilayah Jawa Karena itu beliau diberi gelar oleh keraton dengan nama Kanjeng Raden Temenggung Rongo Prawiro Kusumo Karena sebelum menetap di Mataram Beliau pernah tinggal di Pakistan India dan Penang Malaysia Nasab beliau bersambung kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Berikut silsilah nasab beliau yang bersambung kepada Baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Habib Hussein bin Abu Bakar bin Abdullah bin Hussein bin Ali bin Muhammad bin Ahmad bin Hussein bin Abdullah Al Idrus bin Abu Bakar al-Sakran bin Abdul Rahman al-Sagab bin Muhammad Maulana al-Dawaliah bin Ali bin Awwi bin Muhammad Al-Fakih al-Muqaddam bin Ali bin Muhammad Sohib Mirfad bin Ali Kal'a Qasam bin Awwi bin Muhammad Bin Awwi bin Ubaidillah bin Ahmad Al-Muhadjir bin Isa bin Muhammad An-Naqib bin Ali Uraidi bin Ja'far Sodik bin Muhammad Al-Baqir bin Ali Dainal Abidin bin Hussein bin Ali bin Abi Kolib Suami Fasimah Az-Zahra bin Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Itulah tujuh keroma Habib Hussein bin Abu Bakar al-Idrus Atau dikenal Habib Luar Batang Semoga beliau dikumpulkan bersama kaum Soleh Tetap setai terus di channel Ayah Sigit Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh